Halo sahabat Mika, saya Dr. Mirsyam Pratibirat Moko, spesialis paru dan pernafasan dari Mitra Keluarga. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit membahas mengenai pandemi yang terjadi di dunia, apalagi yang terjadi di Indonesia, yaitu adalah COVID-19. COVID-19 awalnya terjadi di dunia pada bulan Desember tahun 2019, dan mulai masuk ke Indonesia kurang lebih bulan Maret 2020. Seperti kita ketahui bahwa varian COVID-19 di Indonesia ini sudah sangat banyak. Angka kesakitan di Indonesia saat ini sudah lebih dari 2 juta kasus. Angka kematian sudah lebih dari 50 ribu kasus. Jadi memang saat ini Indonesia benar-benar dalam kondisi darurat COVID-19. Berbagai macam varian yang ada di Indonesia yang sudah masuk dari Alpha varian, dan sekarang yang terbaru adalah Delta varian. Seperti kita tahu bahwa Delta varian itu adalah varian terbaru yang berasal dari negara India. Nah saat ini sudah masuk Indonesia dan sudah mulai menyerang seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa varian Delta ini sangat begitu spesial di mata orang? Kenapa? Karena memang varian Delta ini daya virulensinya jauh lebih besar, daya severity penyakit juga jauh lebih besar, sehingga angka kesakitan jauh lebih tinggi, dan angka kematian juga jauh lebih tinggi pada beberapa waktu terakhir ini. Angka cakupan vaksin saat ini kurang lebih sekitar lebih dari 200 juta masyarakat Indonesia yang harus divaksin. Tapi data saat ini, sampai bulan Juli 2021, masih di bawah 10 persen orang yang sudah divaksin dengan rosis lengkap. Oleh karena itu, ayo sahabat Mika, kita cepat selesaikan pandemi ini, kita vaksinasi lengkap. Jangan lupa, protokol kesehatan juga penting, seperti mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker juga sangat penting. Jadi kombinasi antara vaksinasi dengan protokol kesehatan yang dilakukan oleh seluruh warga Indonesia akan segera menyelesaikan pandemi ini, dan kita bisa hidup tenang seperti sebelum ada pandemi ini. Mungkin seluruh warga negara bertanya dalam hatinya, kapan pandemi ini cepat selesai? Kapan pandemi ini cepat berakhir? Kalau menurut saya jawabannya cuma satu, seluruh warga negara Indonesia harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan pandemi ini. Jangan cuma berharap pada tim medis, dokter, perawat, semua orang yang ada di rumah saya untuk bisa menyembuhkan. Memang tugas kami menyembuhkan orang yang datang sakit butuh pertolongan kami. Tapi bagaimana dengan orang di luar? Ayo kita segera selesaikan pandemi ini. Caranya bagaimana sukseskan program pemerintah vaksinasi. Lakukan vaksinasi apabila Anda memang sudah terpanggil, terjadwal untuk vaksin. Kalau orang bertanya pada saya, vaksin apa dok yang bagus? Saat ini semua vaksin yang ada bagus. Saat ini Indonesia baru ada Sinovac, AstraZeneca, kemudian ada Sinopam, dan mungkin akan datang beberapa vaksin ke depannya. Semua vaksin bagus, tidak boleh kita memilih vaksin. Yang ada di depan mata kita kita pakai. Vaksin berfungsi untuk melindungi setiap individu kebal terhadap COVID-19 ini. Jadi semakin banyak orang di vaksin, herd immunity akan segera terbentuk. Dengan herd immunity terbentuk, maka angka COVID-19 akan segera turun dan kita akan selesaikan pandemi ini secara bersama-sama. Jadi sahabat Mika, penting untuk tetap menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Karena kesehatan adalah nomor satu. Salam sehat semua. Mitra Keluarga. Life, Love, Laughter.